Lomba sekaligus kontes burung perkutut Piala Raja Kreaton Yogyakarta HB Cup 2019 ini digelar di alun-alun selatan Kreaton Yogyakarta. Kontes ini diikuti seribu burung perkutut yang berasal dari pertanak dari berbagai daerah di tanah air. Piala Raja kali ini merupakan gelaran ke-30. Dinas Pariwisata DIA berharap acara ini dapat terus berlangsung mengingat kontes Piala Raja di Yogyakarta menjadi salah satu kontes paling bergensi. Selain itu, lomba burung ini juga menjadi bentuk kepedulian dan pelestarian satwa sekaligus sebagai ajang silaturahmi antara pecinta burung perkutut di tanah air. Lomba ini adalah bukan tujuan utama, tujuan utamanya adalah pelestarian. Lomba ini adalah merupakan eksistensi atau ekspresi dari kegiatan pelestarian di masing-masing. Sehingga mari kita terus selenggarakan lomba ini bagi bagian dari rangkaian atau sebuah proses penestarian itu sendiri. Jadi pariwisata tentu ini akan menimbulkan sebuah dampak yang luar biasa. Sementara itu perwakilan Kreaton Yogyakarta, GPPH Prabu Kusumo mengatakan, lomba ini mampu mendengkrak perekonomian bagi pelaku usaha budidaya burung perkutut yang jumlahnya semakin bertambah. Selain itu, usaha kerajinan seperti pelajin sangkar juga terdongkrak. Di sisi lain Prabu Kusumo justru menyayangkan jika ada pihak yang melarang adanya kontes burung. Pasalnya, burung yang dilombakan sejauh ini merupakan burung hasil tangkaran dan budaya masyarakat sebagai bagian dari pelestarian satwa. Lomba Amungkubu Anokap ini adalah sangat bermanfaat untuk masyarakat banyak. Jadi khususnya di dalam arus pariwisata. Jadi mendatangkan wisatawan-wisatawan kongmania dari berbagai penjuru tanah air. Jadi yang pertama. Yang kedua, munculnya peternak-peternak baru. Munculnya penggemar-pengemar kongmania baru. Kemudian dari situ muncul bisnis-bisnis. Bisnis burung itu sendiri. Bisnis yang membuat sangkar. Kemudian ada yang jualan pakang perkutut dan seterusnya. Dan seterusnya ini artinya sangat bermanfaat untuk masyarakat lain.